Selamat datang di Erwin Tamatompo Channel Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI Penyesalan terbesar Soeharto sebelum Beni Murdani tiada Presiden Soeharto menitikan air mata beberapa waktu sebelum Mayor General TNI Purnawirawan Beni Murdani wafat Saat itu, Soeharto mengungkapkan penyesalan terbesar kepada Beni Murdani Soeharto menyesal tidak mendengarkan atau mengabaikan ucapan Beni Murdani Berikut kisah lengkapnya Karir militer Beni Murdani memang moncer hingga mampu mencapai posisi sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Atau Panglima ABRI di zaman Orde Baru Hubungan Beni Murdani dengan Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Presiden Kedua Republik Indonesia sangat telah erat Dikutip dari Tribun Jabar, Kristianto Wibisono, mantan jurnalis dan pendiri pusat data bisnis Indonesia Tempat menyebut Beni Murdani sebagai anak emas Soeharto Namun, hubungan harmonis antara Beni Murdani dan Soeharto harus retak Melansir dari buku berjudul Beni Murdani yang belum terungkap tahun 2018 Soeharto mencopot Beni dari jabatannya sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Publik merasa ada keganjilan dalam pencopotan yang serba mendadak itu Sebab, Beni Murdani diturunkan persis seminggu sebelum Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat digelar Peralihan tongkat komando tertinggi militer sebelumnya selalu dilakukan berbarengan dengan pembentukan kabinet baru Rumor mengenai tersingkirnya Beni Murdani dari lingkaran cendana Menguat setelah Soeharto membubarkan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau POP Kantip Pasukan yang dibubarkan oleh Soeharto tersebut dipimpin langsung oleh Mayor Jeneral TNI Purnawirawan Beni Murdani Setelah itu, Soeharto memberikan Beni Murdani jabatan sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan dalam Kabinet Pembangunan yang kelima Namun, urusan Beni tidak jauh-jauh dari kegiatan seremonial Sementara kekuatan militer Beni semakin terkikis Ada yang mengatakan hubungan Soeharto dan Beni menjadi renggang karena terhembus kabar Beni mengincar kursi wakil presiden hingga merencanakan kudeta Kepala Staf Sosial Politik ABRI, yakni Letnan Jeneral Purnawirawan Haryoto PS mengatakan Penyebab hubungan Soeharto dan Beni Murdani merenggang bukan karena rumor tersebut Haryono mengatakan hubungan kedua toko itu merenggang karena sikap Beni yang mengkritik Soeharto Beni Murdani mengingatkan Soeharto mengenai bisnis anak-anak keluarga cendana Bapak kan lesu banget mergo anaknya dipermasalahkan Yang artinya, bapak marah sekali karena anak-anaknya dipermasalahkan Kata Haryoto sesaat setelah Beni Murdani wafat Mantan dokter tentara dalam operasi mandala yakni Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Ben Boy sempat diceritakan oleh Beni mengenai kejadian munculnya kritikan tersebut Saat itu, Beni Murdani tengah menemani Soeharto bermain biliar di kediaman cendana Beni memberanikan diri untuk mengutarakan pendapatnya agar Soeharto menjauhkan anak-anaknya dari kekuasaan Ketika saya angkat masalah anak-anak itu, Pak Harto berhenti bermain Masuk kamar tidur dan meninggalkan saya di kamar biliar Ujar Beni saat bercerita kepada Beni Sebelum kejadian tersebut, rupanya Beni Murdani sempat menolak campur tangan anak Soeharto Dalam urusan pengadaan alat utama sistem persenjataan ABRI Hal tersebut diungkapkan oleh mantan asisten Beni yang unggang disebut namanya Pak Beni beberapa kali menolaknya, ucapnya Menurut Yusuf Wanadi, rekan Beni dari Center of Strategies and International Studies Pada tahun 1980-an, bisnis anak-anak Soeharto meraja rela ke semua sektor Semua-semuanya ingin ditataniagakan, kata Yusuf pada awal bulan September tahun 2014 Peresahan Beni terhadap bisnis anak Soeharto juga dirasakan oleh Ali Murtopo Menteri penerangan Kabinet Pembangunan yang ketiga itu berpesan kepada Yusuf Agar berbicara kepada Beni tentang anak-anak Soeharto Minta dia bicara ke Pak Harto, pertipkan anak-anaknya, kata Ali yang ditirukan oleh Yusuf Bahkan, Beni sempat menahan paspor putra Soeharto yakni Sigit Haryo Judanto Tujuannya, agar Sigit tidak bisa ke luar negeri untuk berjudi Saat Beni Murdani terbaring di kasur perawatan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta Pusat Presiden Soeharto menjenguknya Soeharto mengucapkan kata-kata penyesalan yang nyaris tak terdengar sembari matanya berkata-kata Yang artinya, kamu memang benar Ben, sandainya aku menuruti nasihatmu, tidak akan seperti ini Kata Soeharto, seperti yang ditirukan oleh asisten Beni yang berada di ruang perawatan Dua hari setelah kunjungan tersebut, Mayor General TNI Purnawirawan Beni Murdani mengembuskan nafas yang terakhir Itulah kisah penyesalan terbesar Presiden Soeharto sebelum Beni Murdani tiada Yang dulu diabaikan, namun kini menjadi penyesalan Terima kasih telah menonton tayangan ini Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya Terima kasih telah menonton!